Pertemuan yang kedua ini. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita berbicara atau membahas mengenai evolusi dari perangkat lunak akuntansi. Jadi lanjutan dari topik kita sebelumnya. Nah, sedikit kita bahas mengenai histori accounting software ini. Itu dimulai pada tahun 50 dan tahun 60-an. Di mana adanya perusahaan mega atau mega corporation itu menghandle terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintahan. Nah, di mana data yang ada pada saat itu, itu masih dihandle secara manual. Sehingga dalam hal ini dari sisi cost effective-nya, ini banyak dipertimbangkan. Dan informasi akuntansi dan juga informasi uangan, ini secara alamiah, itu volumenya terus berkembang sampai menuju kepada arah otomatisasi. Hal ini ditandai dari beberapa mainframe komputer atau komputer induknya. Ini semakin meningkat sejak adanya IBM dan perusahaan Big Iron. Nah, kedua perusahaan inilah pionirnya. Di mana pionir dari perkembangan dari ilmu akuntansi, perkembangan dari software akuntansi tersebut. Dan dampak dari penggunaan dari mainframe komputer secara global, secara dengan skala besar, maka membutuhkan yang namanya memori dan juga membutuhkan pemrosesan yang begitu besarnya. Sehingga pemrosesannya ini haruslah dilakukan secara sentralisasi. Maka kebutuhan mainframe di sini dibutuhkan untuk yang besar juga. Karena penggunanya juga banyak. Dan juga data yang diprosesnya menggunakan model base. Nah, di mana user mensubmit datanya menggunakan terminal dan juga diproses berdasarkan pada jumlah banyaknya pekerjaan. Jadi, mainframe di sini disediakan dalam level yang begitu tingginya. Nah, mainframe komputer ini juga berkembang di mana dipionir atau dibawa oleh yang namanya Digital Equipment Corporation yang dalam hal ini bisa mengolah dalam skala kecil dan juga lebih kuat. Dan mainframe komputer tersebut ini digunakan untuk banyak tujuannya dalam skala yang berbeda. Nah, kalau kita lihat bagaimana siklus atau juga perkembangan dari hardware atau juga software tersebut ini bisa kita lihat. Di mana memang tipe evolusinya itu berkembang yang pertama kalinya adalah dengan model mainframe dan juga mini komputer tahun 60 dengan tahun 70. Lantas di tahun 80 mengarah pada mikro komputer dan juga diperkenalkannya jaringan yang namanya Local Area Network. Kemudian di tahun 88 dengan tahun 95 diperkenalkannya yang namanya Client Server. Selain dari Local Area Network juga berkembang yang namanya Wide Area Network. Mulai dari yang mengelola mainframe, mini komputer sampai PC dan juga para penggunanya dalam jumlah yang besar. Begitu juga di tahun 95. Di tahun 95, di atas tahun 95 ke atas, selain dari berkembangnya Client Server, LAN dan Gawan, juga berkembangnya yang diperkenalkan pertama kalinya yang namanya Browser. Dan juga diperkenalkan yang namanya Server. Jadi browser dan server di tahun 95 itu. Dan juga diperkenalkan yang namanya Triple W atau The Internet. Nah, jadi di sini tahun 95 ke atas lah ya evolusinya. Nah, untuk itu aplikasi akuntansi yang dipasangkan pada mainframe dan juga sistem mini komputer yang ditulis paket bahasanya lah menggunakan paket bahasa COBOL, paket bahasa Assembler, kemudian paket bahasa Fortran, kemudian paket bahasa RPG, di mana data disimpan dengan model flat, dengan format yang fix, dan sifatnya menggunakan file yang terindeks, terstruktur. Kemudian terhirarki. Kemudian juga aplikasi akuntansi biasanya dikembangkan dengan bantuan programmer ya, di mana perusahaan mengembangkannya secara tersendiri. Dan juga diadaptasi berdasarkan pada keinginan pasar ya, dan juga menyesuaikan dengan yang dalam hal ini selaras dengan yang diinginkan oleh programmer. Permintaan atas sistem baru terus berkembang, dan juga program yang terus berkembang, sehingga harus ada modifikasi, dan juga ada updating. Dan juga secara umum, tidak ada lagi mengikuti siklus hidup pengembangan sistem. Jadi langsung saja pada modifikasi, ya kan, maintenance, dan juga langsung memperbaharui. Hasilnya, sistem didapatkanlah sistem yang tetap ya, kemudian sistem yang fleksibel ya, pada skala kritis gitu ya. Dan juga pada perkembangan dunia dan juga pemerintahan, itu menunjukkan keinginan yang namanya sistem yang legasi, yang tetap. Nah, jadi terminologi di sini mengacu pada, tidak mengacu pada suatu standar gitu ya, standar yang tetap, tetapi mereper ya pada sistem komputer ya, berbasis sistem komputer yang menggantikan perangkat keras, dan juga teknologi perangkat lunak. Dan mainframe tersebut ini memiliki kekuatan, dan dalam hal ini menggunakan paket bahasa yang lebih lanjut. dan terminologi yang lama itu secara relatif pada sistem tersebut, melekat ya pada legasi sistem. Ya, kemudian juga internet gitu ya. Internet juga berperan. Ya, berperan terutama pengembangannya di awal 90-an tadi gitu ya. Di mana dengan adanya legasi sistem itu makin kuat juga ya, kedudukan dari internet. Banyak perusahaan secara kuat menginvestasikannya dalam bentuk legasi sistem ya. Jadi tidak hanya dari sisi keuangan saja diperkuat, atau juga melakukan re-engineering sistem ya, tetapi diperkuat juga legasi sistem tersebut secara krusial ya. Kemudian juga penggunaan Excel ya dalam segala pemrosesan transaksi ya, dan juga berbagai suatu sistem yang secara terus-menerus ya. Nah, kalau kita melihat, selain dari perkembangan evolusi perangkat lunak ya, juga mengalami perkembangan yang namanya database management system ya, di BMS. Jadi, model pengelolaan data juga berkembang. Ya, mulai dari model data plot ya, ya kemudian juga model data index structure ya, kemudian virtual storage access method ya, hierarchical database, relational database, kemudian client-server database ya, kemudian multidimensional database sampai pada datamarkt. Juga terus mengalami evolusi. lantas dari keberadaan legasi sistem tersebut. Jadi, dengan kata lain di sini, pada prinsipnya gitu ya, legasi sistem di sini adalah yang sudah tetap, yang ada pada suatu perusahaan, yang dimigrasikan ya, dalam bentuk perangkat lunak yang baru, dan juga perangkat keras. secara umum kegunaan itu di menyatu ya, pada beberapa perangkat aplikasi. Jadi, pada suatu pasal ini, pendekatan Big Bang, di mana sistem tersebut sangat pendek ya. Ya, kemudian juga bagaimana evolusinya, ya pada load corporation. Nah, jadi pada load corporation di sini, terus melakukan migrasi, dan juga melakukan modernisasi ya, atas legasi sistem. Di mana perusahaan load corporation yang sudah berusia 75 tahun, dan juga sudah mengelola banyak perusahaan multinasional, ini menawarkan teknologi tingkat tinggi pada proses mekanical ya, dan juga proses semical dari kegiatan lini usahanya ya, yang meliputi produk-produk luar angkasa ya, produk penerbangan, produk transportasi gitu ya, sampai pada industri kimianya. Dan load tersebut itu menginvestasikan ya, sistem barunya ya, kepada sistemnya secara nyuruh, yang menggunakan disebut dengan asmen ya, atau dalam hal ini yang melekat pada digfax, environment, ya dalam suatu divisi mekanical ya, dan juga infiniumnya. Nah, kalau kita lihat, legacy system pada load corporation tadi ya, ini menggunakan piranti ya, tool-nya adalah tool berbasis web. Nah, jadi berbasis web yang menggerakkan, yang menggerakkan konsolidasi secara umum terhadap sistem pelaporan keuangannya. Dan sistem pelaporan keuangannya tersebut didukung juga beberapa program-program pendukungnya, yang sifatnya adalah, yang sifatnya adalah tidak tergantung pada penggunaan banyak kertas, kemudian juga mengelola data supplier, kemudian juga otomatisasi posting, dan juga pertukaran data elektronik. Dan load corporation tersebut juga melakukan modernisasi, di mana menjadi sistem yang legacy, yang mencakup meningkatkan kemampuan. Kemampuan itu tadi tidak banyak menggunakan kertas, di mana divisi mechanical-nya, ini di menggunakan program portran, yang fungsinya meng-create, meng-create sistem pembayaran berbasis voucher, yang menerima laporan dari order pembelian. Dan program tersebut berinteraksi, antara satu sama lain. Dan hasilnya adalah terjadinya penghematan, yaitu sebesar 100 ribu US. Nah begitu juga, apa tadi, load corporation tadi, yang mengelola data supplier. Nah di mana, pengelolaan data supplier ditambahkan, pada program legasi tadi, kemampuannya untuk mengelola data supplier, dan juga mechanical, dalam suatu database. kemudian juga melakukan otomatisasi, otomatisasi proses posting, dan juga proses pengadaan, dan sifatnya juga program tambahan, add-on. Nah begitu juga, electronic data intercing pada pelanggan, dan juga otomatisasi fax. Jadi semua departemen pada tersebut, itu melakukan secara berkala, melakukan konsolidasi, menggunakan Hyperion Enterprise System. Jadi reporting tools di sini, yang menggunakan Kognos Power, dan Crystal Report, yang menggunakan Braille Drone, dan juga data slicing, dan juga dasing. Jadi intranet di sini bekerja, yang melakukan desain, desain atas menu pengelolaan saldo piutang, saldo hutang, dan juga order pembelian. Jadi budget proses itu menggunakan berbasis web. Dan secara umum, untuk data bagaimana? Nah untuk pengelolaan data secara umum, itu disimpan, menggunakan metode sequential access. Jadi sequential access, yang disebut dengan B-TRIP. Jadi B-TRIP di sini, merupakan database, pengelolaan transaksi. Dan database pengelolaan transaksi ini, bisa mengelola transaksi yang begitu banyak, kemudian cepat, dan juga dapat melakukan update. Kemudian data melakukan maintain, atas tabel. Kemudian juga B-TRIP memaintain informasi, yang terkait dengan tabel, dan juga memvalidasi, serta memformat informasi. Sehingga, fungsi-fungsi tersebut, secara umum diterapkan, di mana sangat berbeda sekali, dengan yang namanya database relational. Nah, jadi B-TRIP ini, merupakan bentuk dari contoh, dari evolusi akuntansi tadi, aplikasi akuntansi. Di mana B-TRIP di sini, ini menggunakan paket bahasa, yang namanya structure query language, atau yang similar, dengan relational database engine. Jadi, PC file sharing architecture di sini, dapat mendukung untuk transaksi, transaksi yang menghandle user begitu banyak, kemudian mentransfer data secara cepat, dan juga menghandle sistem pemrosesan transaksi. Jadi, mayoritas, apa ya, mayoritas dari ekosistem, sistem akuntansi, dan juga lingkungannya, dengan kata lain di sini, adalah single user system. jadi cenderung ya, single user system, dan pemrograman dapat menggunakan, file sharing server, arsitektur ya, dan juga multi user environment. Jadi, banyak sistem di sini menggunakan, masih menggunakan, floppy disk ya, atau disk drive. Kemudian, aplikasi akuntansi yang namanya, Simplay Accounting, tahun 1985, ini bisa digunakan ya, di mana Simplay Accounting di sini, yaitu, masih juga menggunakan floppy disk. Sedangkan hard disk, di sini pada saat itu sangat mahal. Sehingga mencapai 1.000 US per meganya. Dan, pemrograman paket bahasanya, menggunakan paket bahasa pascal ya, paket bahasa basic, dan juga paket bahasa, the best three. yang mengacu pada hal itu, sistem operasinya juga berbasis underdose. Dan Apple ya, kemudian juga bisa mengendalikan, microprocessing, yang menggunakan PC ya. Jadi, DOS itu datang, sebagai, sistem operasi ya, microcomputer arena, dan, mayoritas memrogramannya, apa ya, menggunakan paket DOS. Nah, jadi DOS ini bisa mengganti, DOS ini selanjutnya, berevolusi ya, digantikan oleh window, ya, arsitektur window. Kenapa digantikan oleh arsitektur window? Karena arsitektur window punya kelebihan, yang namanya, menggunakan kelebihan, GUI, atau, guest user interface. gitu ya. Jadi, guest user interface disinilah, yang melahirkan evolusi versi window, gitu ya, yang kita gunakan hampir pada saat ini, ya, yang mencakup kemampuannya adalah, kapabilitas, mengelola kapabilitas jaringan. Jadi, guest user interface disini adalah, aplikasi yang begitu cepat ya. Dan, akuntan, ini juga, memahami ya, guest interface user tersebut. dalam lingkungan skala window. Ya, guest user interface, tersebut, gitu, itu, tidak berwarna. Ya, dan juga, menggunakan, grafik layar, ya. Secara umum, berbasis window disini, awalnya adalah, membangun aplikasi akuntansi, dengan, menggunakan versi, interface, ya. Sebagai input, output, ya, yang tidak terstandar. Sehingga, nilai pemrogramannya, didasarkan pada, berdasarkan pada, kurva, ya. Dan, window inilah, yang dalam hal ini, menjadi pionir, ya. Yang menjadi pionir, pemrograman aplikasi akuntansi, yang dibangun dengan murah, ya. Kemudian juga, menggunakan standar. Dan, program dapat difokuskan pada, improvisasi secara personel, ya, atas produk, dan, dan juga, melakukan sistem pembelajaran, secara, berbasis kurva, ya. Sistem akuntansi, dan juga, dokumentasi secara, hirafi, secara alamiah, ini merupakan, suatu contoh, ya, untuk, mengelola akun, ya, pada laporan keuangan. Nah, ini ya, jadi, window itu peranannya, sangat besar sekali, dalam, perkembangan aplikasi akuntansi. Dan, kemudian kita melihat, guest user interface tersebut, dapat, di navigasi secara efisien, ya, dalam lingkungan akuntansi. Dan, selanjutnya, menimbulkan namanya, YCWIC. Nah, ini ya, what you see, is what you get. Nah, pernahkah, Bapak Ibu, di sini, menggunakan YCWIC? Ada yang pernah? Nah, ada yang pernah, kira-kira? Ibu Pani pernah? Belum, bro. Belum, ya. Kalau saya pernah dulu, tahun 95, jadi, waktu saya tahun 95, itu kan, kami mendapatkan, saya kan, sekolah di, Man 1 Medan, ya, Jalan Tanci. Nah, pada saat itu, ada proyek UNDP, ya, UNDP, dan, hanya tiga tahun saja. tahun 94, 95, sampai 96. Ya kan? Nah, jadi salah satu paket bahasanya, di situ, kami ada menggunakan yang namanya, ini tadi, WCWIC. Nah, jadi, WCWIC inilah dia, similar ya, dengan, yang namanya, Microsoft Word. Nah, jadi, Microsoft Word itu tahun 95, sebenarnya. Dan, saya pernah menggunakannya ini. Kalau sekarang, ya, saya, ya, beberapa komputer sekarang, WCWIC ini, disimpan, menggunakan, plopidis, pada saat itu, Nah, ini, jadi, saya pernah menggunakannya. Sama juga dengan, beberapa, lotus, ya. Mungkin, kalau ada yang pernah menggunakan lotus, atau pernah menggunakan, yang namanya, the best, the best tree. Pernah nggak menggunakan, the best tree? itu ada ya, pada masa itu. Jadi, itulah pionir-pionirnya, aplikasi, akutansi. Jadi, fitur-fitur tersebut, mengizinkan, ya, mengizinkan yang namanya, duplikasi dokumen, ya, dan, memudahkan input. Dan, hal yang penting, gitu ya, bahwasannya, pengendaliannya, juga didasarkan pada pengendalian, yang tertampil di layar, ya, yang meminimalkan, kesalahan input pada saat, di input melalui, apa ya, keyboard, gitu. Dan, lingkungan bisnis, ya, dan lingkungan window pada saat itu, dipasilitasi, ya, menggunakan, data, data extraction, dianalisa, fungsi-fungsi presentasinya, secara, tradisional, ya. Nah, itulah evolusinya. Jadi, dengan kata lain, window itu, berperan besar juga, ya, di dalam evolusi, aplikasi akutansi. Ya, mungkin ada pendapat yang lain, ya, atau juga, opini, silakan. Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, lanjut, ya. Ya, kemudian juga, tadi, bahwasannya window tadi berkembang, ya, sehingga, apa ya, timbul lah yang namanya Microsoft Windows. Sampai sekarang, ya, oleh Microsoft, ya. Perusannya ada sampai sekarang. Dimana Microsoft ini melahirkan yang namanya sistem operasi. Jadi, sistem operasi yang menggantikan dos tadi, gitu, ya. Dimana kedudukan lingkungan player server di sini, itu sifatnya melakukan file sharing, ya, arsitektur. Jadi, orisinilnya PC tersebut yang bisa menggantikan klien server. Jadi, klien server arsitektur tidak didasarkan pada kebutuhan vendor, ya. Tetapi server yang didetisikan kepada dari sisi jasa, ya. Dan juga dari sisi lingkungan komputer tersebut, yaitu mainframe, miniframe, dan juga PC, ya. Secara fungsi, server tersebut mengandung proses yang dilakukan secara sentralisasi. Jadi, file server tersebut yang menggantikan yang namanya RDBMS. Nah, atau disebut dengan Relational Database Management System. Nah, itu, ya. Nah, jadi dengan kata lain bisa kita simpulkan, ya. Microsoft Windows, ya, ini pionir, ya. Dengan punya kelebihan, yaitu dengan platform guest user interface. Nah, jadi dengan kata lain, klien server arsitektur itu sifatnya adalah presentation layer. Presentation layer sebagai berikut, ya. Ini juga bisa kita lihat. Di sini, ya. Oke. Ya, jadi presentation layer yang fungsinya adalah bisa mendownload data, ya, bisa mengupload, bisa menampilkan, dan juga bisa memproses. Sedangkan application layer tidak bisa download, ya, tidak bisa upload, tidak bisa display, tidak bisa proses. Ya, selanjutnya, application layer itu hanya bisa memproses data, membuat aturan, ya, kemudian memvalidasi. Kemudian juga bisa mengkoreksi, dan juga bisa melakukan pertukaran pesannya. Sedangkan database layer itu mengelola data, ya, menyimpan data, dan juga menciptakan sistem keamanan, integritas, dan administration. Nah, jadi itu kedudukannya. Beda antara two-tier, ya, three-tier, and n-tier. Nah, kalau model client server, ya, ya, itu, itu tadi, ya, pengelolaan user, ya, pengelolaan komputer user, ya, klien satu, klien dua, klien tiga, ya, itu melalui application server. Nah, sedangkan browser server itu munculnya namanya web server. Jadi, web server itu ada web administrator yang membedakan dari klien server, ya. Nah, jadi klien server di sini, apa ya, klien server di sini, cirinya adalah adanya database administrator yang menggerakkan, ya, application server dan juga database server. Nah, sedangkan browser server, ya, application server dan juga database server-nya digerakkan oleh web, ya, jadi bukan database server. Nah, ini perbedaannya. Di mana kedudukan server di sini adalah sebagai, ya, file transfer protokol FTP, kemudian juga fungsinya sebagai email, ya, atau juga hypertext markup language. Ya, kemudian juga kita melihat, ya, bahwasannya dalam model presentation tadi, ya, peranan browser bisa juga sebagai, apa ya, melihat secara bersama-sama, ya, di antara platform yang berbeda, ya. Nah, ini, ya. Dan dalam chapter 2 juga, bahwasannya dikategorikan, ya, aplikasi akuntansi itu, ya, itu dalam skala lab multinasional, ya, kemudian lab, ya, medium lab, ya, small medium business, ya, small business, dan juga home small office. Nah, untuk skala lab, ya, lab multinasional, ya, lab, itu adalah SAP, ya, R3. Nah, ini mungkin pernah dengar aplikasi SAP, ya, yang banyak digunakan bank, ya, itu semuanya perusahaan-perusahaan besar, ya, banyak menggunakan aplikasi SAP, Oracle, ya, PeopleSoft, dan juga Lawson Software, ya. Nah, jadi ini merupakan aplikasi akuntansi yang skala besar. Untuk skala menengahnya, grid plane, ya, kan, exact macola, ya, best software and transfer open system. Nah, ini adalah medium lab and small medium. Dan untuk skala kecil, itu adalah small business, dan juga home small office, ya. Jadi, di EZ, ya, kan, Mayo, Pistri, ya, Quicken, and NetSight, ya. Ya, sampai di sini, kira-kira ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Cukup, ya. Nah, jadi inilah dia konfigurasinya, ya, konfigurasi aplikasi akuntansi sampai pada saat ini, ya. Jadi, memang yang terbanyak, yang terbesar itu SAP, yang harganya miliaran, ya. Inalum juga pakai ini, ya. Dan Oracle juga, ini standar skala menengah, ya. Skala lab and juga small medium lab. Ya, kemudian juga kita melihat, ya, bahwasannya beberapa modul-modul yang dikola, ya. Mulai dari modul fungsi kebendarahan, ya, fungsi produksi, ya, fungsi gudang, ya, fungsi mengelola proyek, kemudian fungsi manajemen sumber daya manusia, ya. Kemudian juga mengelola rantai nilai manajemen, supply chain manajemen, kemudian mengelola supplier relationship manajemen, dan juga customer relationship manajemen. Nah, itu beberapa fungsi-fungsi bisnis yang dalam hal ini dipandu, ya, oleh RDBMS. Ya. Untuk menu akuntansi yang diproses, yaitu sales order, entry, ya, account receivable, purchasing, inventory manajemen, account payable, job costing, ya, fixed asset, payroll, ya, general ledger, and enterprise reporting. Dan output-output yang dihasilkan dari beberapa modul-modul itu, baik itu business function module, dan juga accounting module, gitu, itu dikostumisasi, ya. Dikostumisasi mulai dari bisa di-edit, ya, secara fungsional, kemudian juga datanya bisa di-import, ya, dan juga bisa di-export, kemudian juga kostumisasi layar tampilannya, yang bisa dilihat dan dibuat laporan. Dan modul-modul lainnya yang berbasis web ada juga, ya, sampai pada evolusi pada modul-modul akuntansi yang berupa e-commerce module, ya, yang dalam hal ini mengelola laporan keuangan, accounting, yaitu berbasis web support, ya, meliputi enterprise reporting, ya, online expense management, sampai pada web enable closing, ya, dan juga fungsi kebendaraan, ya, dari sehari fungsin. Selain itu, e-commerce module yang lainnya adalah electronic data interchange, ya, customer relationship management, ya, supplier relationship management, supply chain management, and electronic marketplace exchange, ya. Nah, itulah, ya, sekas secara umum, ya, yang bisa kita lihat, ya, di chapter 2 ini, ya, mengenai evolusi dan evolusi akuntansi tadi terlihat, ya, bahwasannya pionirnya adalah Microsoft, ya. Awal-awalnya adalah IBM komputer, ya, tapi ketika melahirkan modul-modul ini, ya, peranan dari Microsoft, ya, begitu besar. Itu yang bisa kita simpulkan, ya, terkait dengan evolusi perangkat lunak akuntansi. Silahkan, Bapak-Ibu, ada yang menanggapi? Silahkan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja, ya. Saya pun juga ada hari Sabtu, ya. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Dan nantinya saya share ini dalam bentuk video, ya, kepada Bapak-Ibu sekalian. Untuk itu kita absen siapa yang hadir hari ini? 7 orang, ya. Ya, 7 orang. Oke. Sudah, ya. kalau sudah, saya kira itu saja, ya, kepada Bapak-Ibu sekalian hari ini perkulian kita yang berkulian kita di sini. Yang penting harus sampaikan, ya. Baiklah, kita lanjutkan minggu depan, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.